Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sia-sia semuanya ya. Saya dari Indonesia, nggak ada salahnya lah ya. Saya orang Indonesia ini cakep soal bola sepak Malaysia. Nah di video sebelumnya aku cakep soal kenapa ini Malaysia menjelang FIFA Match Day yang mana itu adalah kualifikasi piala dunia zona Asia. Ada dua pertandingan yang sangat menentukan khususnya pembukanya itu ketika melawan Tuan Rumah Kyrgyzstan. Yang aku tanyakan kenapa nih Malaysia tak melakukan uji coba dengan timnas negara lain. Dan setelah aku baca-baca kan kalau nggak salah akan bertemu KL City ataupun Perak. Aku tuh ya itulah. Tadi ada kaitannya dengan Indonesia juga dan yang lain-lain. Lumayan banyak yang komen dan ada sekarang sudah lebih dari 10 ribu yang tengok video tersebut. Nah tapi appreciate lah untuk semuanya yang sudah memberikan respon, memberikan like, yang memberikan komentar. Ya appreciate lah kalau yang tidak setuju dengan apa yang aku cakapkan ya tak jadi masalah. Yang namanya juga semua pasti punya perspektif ya. Nah tapi ternyata aku baca juga sebuah artikel ini udah ada jawabannya ya. Ternyata ini dari FAM ataupun Federasi Malaysia ini sudah melakukan upaya ya untuk mendapatkan lagu uji coba. Sebelum dua pertandingan sesungguhnya dikualifikasi piala dunia zona Asia itu. Nah ini aku baca dari makanbola.com ya. Lima negara tolak peluang bertemu Harimau Malaya. Lima negara difahamkan menolak peluang untuk bertemu Harimau Malaya bagi aksi persahabatan menjelang sepak mula kelayakan piala dunia 2026. Perkara ini dijelaskan oleh sentia usaha agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Datuk Nur Azman Rahman mengenai usaha berterusan yang dilakukan untuk mencari lawan bagi skuad kebangsaan. Katanya FAM berusaha sedaya upaya untuk mencari lawan bagi persiapan Harimau Malaya. Namun jadul yang beredar di luar kalender FIFA memberi kekangan kepada Malaysia. FM telah berusaha dan mohon kepada 4-5 negara untuk aksi persahabatan. Akan tetapi kita berdepan kekangan dan semua tidak dapat. Hal ini disebabkan bukan dalam kalender FIFA. Jadi kita hanya boleh usahakan untuk bertemu klub tempatan saja jelasnya ketika ditemui di Wisma FM. Beliau juga memberi bayangan bahwa FM berusaha untuk mencari lawan serantau seperti Brunei, Vietnam, serta beberapa lagi negara menemui jalan butuh. Ketika ini Malaysia difahamkan bakal bertemu Perak dan juga KL City dalam aksi tertutup sebagai persediaan sebelum berangkat ke Kyrgyzstan. Skuad kebangsaan akan beraksi bagi perlawanan kelima kumpulan di menentang Republik Kyrgyzstan pada Kamis 6 Jun 2024 di Stadium Dolan Omur Zakhov Biskav. Perlawanan ke-6 pula akan menemukan Chinese, Taipei, dan juga skuad negara di Stadium Nasional Bukit Jalil pada selasa 11 Jun 2024. Nah ternyata ini dari federasi sudah mengusahakannya. Bahkan ada 4-5 tim nasional negara lain yang sudah dikontak. Termasuk yang dimensin di sini adalah Vietnam, Brunei. Dan nampaknya ini tidak berhasil. Nah salah satu yang dimensin di sini adalah kaitannya karena tidak masuk agenda FIFA ya. Nah ini juga sebenarnya berlaku Indonesia melawan Tanzania ya. Di sini jadi satu aspek agak disesalkan ya. Karena ketika Indonesia beruji coba dengan tim nasional negara lain yang secara peringkat FIFA lebih baik. Kalau Indonesia boleh mendapatkan imbang bahkan sampai menang tentu ini akan mengatrol poin ataupun FIFA ranking dari tim nasional Indonesia. Makanya disayangkan laga persahabatan ini tak masuk kalender FIFA ya. Karena sebelum ya karena di tanggal 2 itu belum masuk kalender FIFA. Nah ini juga dihadapi masalah oleh federasi Malaysia. Nampaknya yang bedanya mungkin Erick Thohir yang lain memanfaatkan linknya ataupun persiapannya lebih jauh-jauh hari akhirnya boleh dapat lawan. Ya tetapi Malaysia ini ternyata agak kesukaran. Sampai 4-5 negara pun tak ada yang mau untuk melakukan perlawanan persahabatan. Sehingga solusinya adalah melakukan perlawanan dengan klub tempatan. Nah ini sebenarnya kalau melawan klub tempatan juga ini aku sikit mempertanyakan juga. Kenapa mungkin salah satunya di antara 2 klub itu boleh dipilih misalnya melawan JDT. Karena kan kita tahu masih banyak pemain-pemain asing JDT yang steady klub harusnya itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan uji coba. Aku tak tahu seperti apa. Karena secara level tentu JDT mungkin satu level di atas klub-klub yang lain. Walaupun ini baru mulai Liga Super Malaysia ya. Walaupun mungkin masih terlalu dini tapi sejauh ini performa JDT belum terlihat ada penurunan berbanding musim lepas gitu. Ya tapi sekali lagi entah itu melawan JDT atau 2 klub perak ataupun ke LCT ya menurut aku tetap kurang ideal. Ketika persiapan untuk menghadapi negara itu melawannya adalah klub ya. Jadi itu menurut aku kurang ideal. Tapi aku sudah dapat jawabannya ternyata FEM ini memang mengalami kendala dan sudah melakukan komunikasi dan itu tak berhasil. Bahkan dari 4 sampai 5 negara dan yang dimention di sini adalah masalah karena tidak masuk kalender FIFA. Kayak mungkin akan di apa ya kalau mungkin uji cobanya setelah tanggal 3 itu mungkin terlalu mepet. Jadi kalau sebelum itu belum masuk kalender FIFA ya. Jadi makanya banyak yang menolak. Nah itu yang aku baca dari makanbola.com. Nah kira-kira menurut kalian apakah dengan persiapan yang tak boleh untuk bertemu ataupun melakukan perlawanan persahabatan dengan timnas negara lain. Hanya berdepan dengan KL City dan juga Perak. Apakah ini akan mempengaruhi ya. Sekik banyak kesiapan player-player squad Harimah Malaya menghadapi Kyrgyzstan. Nah menurut kalian semua apakah Harimah Malaya ini boleh berjaya ketika main di Kyrgyzstan nantinya. Tulis di kolom komentar. Kalau ada salah cakap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.